Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai, gue Musliadi Arafah, welcome back. Seperti biasa kita akan membuat desain di kanva, yang belum download silahkan download di playstore. Kali ini kami akan memberikan tutorial cara desain poster. Langsung kita mulai, mari kita belajar desain bersama, let's go! Kali ini kami hadirkan desain poster, spesial untuk menyambut pergelaran Piala Dunia 2022. Kami keluarga besar Musliadi Arafah mengucapkan selamat bertanding, tetap jaga sportifitas dan tentunya tidak ada rasis. Salam olahraga! Perhatikan baik-baik ya, agar kita bisa belajar bersama dalam desain. Sebelum kita lanjut jangan lupa bantu support kami, dengan cara like, komentar, subscribe dan share, agar video kami bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton! Desain ekspresi dari sebuah tujuan, dan mungkin nantinya akan disebut sebagai sebuah seni, desain tergantung pada seberapa besar sebuah batasan dan bagaimana metode yang dilakukan selalu ada batasan dan biasanya termasuk ke dalam etika. Desain ada di segala sesuatu yang kita buat, tapi itu terdapat di antara hal-hal tersebut. Hal itu merupakan campuran dari kerajinan, ilmu pengetahuan, cerita, propaganda, dan filosofi, perancang mungkin adalah intelektual yang sebenarnya di masa mendatang. Kehidupan seorang desainer dipenuhi dengan pertarungan. Bertarung melawan, seperti seorang dokter yang melawan penyakit. Untuk kita, penyakit itu adalah apa yang ada di sekitar, dan apa yang kita lakukan adalah mendesain. Terima kasih. Desain yang baik berbicara tentang detail. Dengan pemilihan material yang inovatif, teknik konstruksi dan estetika modern dapat menciptakan sebuah kerajinan unik yang membangun sebuah standar baru. Desain adalah kelihayan yang terlihat. Kreatif tanpa perencanaan disebut seni. Kreatif dengan strategi disebut periklanan. Ide orisinil membuat desain lebih khusus, dan sehingga dapat berguna dan berkualitas. Kemampuan dalam era digital seolah terbelit dengan menguasai peralatan digital, bungkus hal-hal penting dalam memahami peralatan dan menguasai bentuk dari setiap elemen. Bukan rahasia lagi bahwa dunia nyata di mana fungsi diciptakan dalam dunia seni. Sebelum kami akhiri video tutorial ini, kami dengan segala kerendahan hati, memohon dukungan kalian semua untuk bantu support dengan cara, like, komentar, subscribe, dan share video ini ke seluruh sosial media kalian semua, agar video kami bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video kami, silakan request tutorial desain apa yang kalian inginkan, saran dan kritik silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video kami selanjutnya, selamat beraktifitas dan jangan lupa bahagia, see you next time. Terima kasih sudah menonton!